Kita mulai Oke, selamat Pak, Ibu, hebat semuanya Kembali Di 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 Bapak Presenter Imadi Suta Paramarta Dua adalah Dari Universitas Pendidikan Ganesa Yang Akan Dibu Oleh Ibu Antari Dari Hos Dari Semuanya Bapak Ibu Semuanya Agar Dari Baik Dan Dari 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 Silahkan Ibu Silahkan Ibu Silahkan Ibu Silahkan Ibu Silahkan Ibu Teng 하�ь Silahkan Ibu Ya selamat menikmati selamat menikmati maaf butuh suaranya ya sudah lebih jelas tapi masih kecil ya sudah menikmati ya sudah menikmati ya sudah menikmati demikian tahapan visi kali ini kita berjalan lancar terima kasih Ibu Ketut Antari atas perkenalan dan pembukaannya terima kasih juga Pak Dewa saya ingin menyapa dulu Pak Ibu hebat semua di Provinsi Bali NPD NPD Papua dan Papua Barat saya saya Madisita Paramarka mohon izin untuk share dalam hal ini kembali tentang penerjemahan film semoga Bapak Ibu tidak bosan ya di ruang ini ada topik yang sama dua kali cuman saya ingin menyampaikan bahwa walaupun ini sama-sama penerjemahan film tapi mereka berbeda caranya berbeda ada kesamaan tetapi ada perbedaannya yang sebelumnya tadi adalah penerjemahan film komedi yang menjadi penekanan adalah kelucuannya dan sekarang adalah film drama yang memenangkan enam nominasi Academy Award yang disupradari oleh Steven Spielberg saya pikir semua Bapak Ibu tahu ya penggemar film Steven Spielberg itu siapa karya-karya yang luar biasa dan yang menjadi poin saya disini adalah text reduction dan cultural words-nya jadi sedikit panjang tetapi sebenarnya adalah text reduction dan cultural words itu saja kata-kata kemudian text reduction adalah bagaimana mengurangi volume teks untuk menerjemahkan kata-kata budaya nah itu yang menjadi masalah film ini berlatar belakang pada kehidupan geisha sebelum perang dunia ke kedua ya kedua ya mungkin pada tahun 119 30-an jadi budaya Jepang sangat kental di situ penonton film ini didistribusikan ke seluruh dunia dengan terjemahkan ke berbagai bahasa dan salah satunya ke bahasa Indonesia yang bisa dibayangkan misalnya di film ini ada banyak istilah-istilah bahasa Jepang yang dipakai saya ingin sampaikan juga permangunan saya tidak saya hanya mengkonsultasikan kepada teman yang 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 menguasai bahasa Jepang tentang istilah-istilah tersebut dan juga beberapa triangulasi dengan referensi-referensi terkait seperti penerjemahan kata budaya sangat merupakan suatu hambatan yang lain lagi bagi penerjemahan khususnya sekali lagi ketika harus menulis di waktu terbatas saya bisa sebutkan salah satu data misalnya oke lah Geisha Geisha secara umum mungkin Ibu Bapak pernah mendengar bahkan di Indonesia ada sebuah band bernama Geisha dan kalau saya sendiri sebelum saya menonton apa yang ada di benak saya ketika mendengar kata Geisha itu konotasinya negatif ya ternyata saya salah setelah menonton film ini saya akhirnya tahu ternyata Geisha itu adalah seseorang yang menguasai seni seni hiburan di Jepan pada zaman itu dan menurut informasi sekarang masih ada tapi tidak se-intens dulu dan harus mengikuti pelatihan yang sangat panjang sampai berhasil menyandang terdekat seorang Geisha terdekat nah ada kata kita langsung saja lihat kalau kita review sedikit tentang strategi penerjemahan film ada ahli namanya Hendrik Gottlieb Hendrik Gottlieb yang menyatakan 10 strategi untuk menerjemahkan film tapi sebenarnya kita bisa dari 10 itu bisa kita kategorikan menjadi 3 grup pertama mengembangkan volume text grup kedua mempertahankan volume text grup ketiga mengurangi volume text nah yang sekarang jadi fokus dalam presentasi saya adalah pengurangan volume text yang saya merahkan kita langsung saja pengurangan volume text itu dalam film ini terjadi di semua unit penerjemahan yang dimaksud dengan unit penerjemahan adalah dari tingkat kata rasa lausa dan kalimat kita secara random karena terbatas waktu kita lihat beberapa saja misalnya dari kata apakah bisa dilihat presentasi saya atau data saya Bapak Ibu Pak masuk kelihatan kelihatan ya yang saya warnai kuning highlight kuning itu adalah bahasa sumbernya text sumbernya dan yang ini yang saya tunjukkan dengan kursor itu adalah text terjemahannya nah disini ada ujaran dari tokoh yang mengatakan begini Chiyo Chiyo Chan Chiyo itulah nama tokoh nama kecil dari seorang tokoh yang nantinya menjadi geisha nah disini tidak diterjemahkan ya pada level kata kata benda tujuannya supaya menghindari pengulangan ya redundansi dari kata ini karena ini kata karena ini adalah nama dari tokoh utama sudah diucapkan berulang-ulang dan penerjemah beranggapan bahwa itu tidak perlu diterjemahkan terus-menerus karena penonton sudah terbiasa dengan kata itu nah disitu juga untuk mengurangi intersemiotik redundansi jadi supaya tidak mengurangi layar layarnya banyak terus tulisan yang sama jadi dianggap tidak perlu nah itu saya tidak ingin saya tidak akan menunjukkan semua data itu saya lanjutkan yang di tingkat frase nah seperti ini ini tekst sumbernya Hatsumomo ini adalah seorang nama seorang tokoh di situ Hatsumomo sweeping into tea house after tea house with our little pumpkin pumpkin ini nama lain dari Chiyo tadi jadi sebutannya and Mameha juga nama tokoh with our maid ini terjemahannya Hatsumomo memasuki setiap kedai teh bersama pumpkin dan Mameha dengan pelayan kita jadi disini our little pumpkin diterjemahkan jadi pumpkin saja jadi tujuannya untuk menunjukkan mengurangi volume text jadi our little pumpkin itu sudah ditayangkan di layar bahwa ada seorang gadis kecil yang bernama Chiyo yang sering disebut pumpkin nah itu yang seperti ini lagi it's my annual blossom viewing party baron i told you i can't go nah my annual blossom viewing party ini kan kalau di Jepang ada pesta menonton bunga sakura nah ini itu itu diterjemahkan itu acara pesta tahunanku disini ada pengurangan makna juga cuma tidak akan tidak akan mempengaruhi pemahaman penonton karena pada adegan yang sama ketika ujaran ini disampaikan kelihatan ada adegan sebuah pesta di bawah pohon pohon sakura nah itu saya kembali lagi kalau di bungkat pausa at least you don't smell as bad as your sister you know she was here diterjemahkan setidaknya kau tidak sebau kakakmu you know she was here itu tidak diterjemahkan tujuannya pertama supaya layarnya tidak rame dengan terjemahan dan ini ya walaupun makna menjadi hilang mungkin maksud penerjemah itu supaya tidak semantik kontennya tidak begitu penting oke kita lanjutkan lagi ke data yang lain mungkin tuh singkat kalimat ya it is ya sebenarnya klausan dengan kalimat mirip ya karena sebenarnya sama saja it's too pretty a day to be so unhappy did you fall down ini hari yang terlalu cerah untuk merasa bahagia did you fall down itu tidak tidak diterjemahkan jadi itu yang dihilangkan apalagi seperti ini let me go let me go let me go kolum teks yaitu kondensasi desimasi dan penghapusan kalau Gottlieb mengatakan satu resignation lagi satu resignation itu nyerah penerjemahnya dia tidak tahu melakukan apa yang dibiarkan dia cuman saya hanya berkonsentrasi pada tiga strategi ini kalau kondensasi makna dari teks sumber tidak signifikan dihilangkan yang desimasi ini yang yang ekstrim banyak makna teks sumber yang hilang maksudnya yang ujaran ujaran dari tokoh itu tidak banyak dihilangkan baik dari segi volume teks maupun dari segi makna semantis seperti yang tadi tidak tidak akan terlalu mengubah makna karena ada support lain dari channel-channel yang lain yang saya sampaikan ada channel gambar musik yang mengerti bahasa inggris mungkin ucapannya yang kemudian diperjemahkan dalam subtitle penerjemah sudah memiliki pertimbangan bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi pemahaman penonton secara fatal kalau dilation dihapus untuk kata-kata yang bersifat repetisi juga filler words yang bersifat tidak penting seperti ya seperti itu take questions juga jadi tidak diperjemahkan kalau contoh kondensasi seperti ini mother always say my sister satsu was like wood ibuku bilang kakakku seperti satsu disini ada adverb kata adverb kata 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 peradaan adverb always frequency always ibuku bilang kakakku satsu seperti kayu seperti kayu always ini hilang ibuku selalu hilang tidak ada seperti itu nah sekarang bagaimana efektivitasnya dalam menurunkan volume teks saya hitung teks sumber my mother always said my little satsu was like wood itu jumlah karakternya 48 jadi lebih dari 40 setelah diterjemahkan seperti ini ibuku bilang kakakku satsu seperti kayu jumlah karakternya 38 jadi batas maksimal yaitu 5-40 sudah tidak memenuhi layar tidak melebihi dari persyaratan seperti itu selanjutnya saya lanjut ke data yang lain decimation ini yang aduh at least you don't smell as bad as your sister you know she was here jadi ini ekstrim penghilangannya juga seperti ini tadi yang saya terima kasih di fall down tidak 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 diperlimahkan juga bagaimana efektifikasi untuk mengurangi volume teks dari teks sumber ada 69 dari teks target menjadi 300 jadi itu pengurangan teks sekarang saya lanjutkan ke penerjemahan kata budaya ada 15 kata budaya yang saya saya temukan dalam film ini saya tidak akan tunjukkan semuanya karena terbatasan waktu saya tahu bagaimana adegan salah satu kata budaya itu di banyak sebenarnya 15 tapi hanya satu scene yang saya tunjukkan sehingga artinya bagaimana channel-channel yang lain mendukung penerjemahan untuk mencapai imatnya saya sebut channel itu seperti adegan percakapan musik dan apa namanya yang mendukung subtitle video saya ingin bertanya apakah kedengaran percakapan film ini suaranya masuk terima kasih nah disini di adegan ini masih namanya Cio dia sudah mulai dari dewasa ada dua karakter ada dua tokoh kata geisha inilah adegan yang membuat saya tahu akhirnya apa itu geisha kalau hanya mendengar saja mungkin saya pemahaman saya masih setengah-setengah tentang geisha nah disini tokoh mengatakan remember Cio geisha is not a courtesan and we are not wise jadi ingat Cio geisha bukan pelacur dan kita bukan istrin nah disini pembuat naskah sudah pintar dalam menyampaikan makna geisha itu sehingga kita tidak gagal paham apa yang dimaksud geisha jadi penerjemah pun tidak tidak berat dalam hal ini menyampaikan makna kata berusur budaya ini karena definisinya sudah disampaikan dalam teks jadi tinggal diterjemahkan saja nah jadi dalam diadegan masih ada orang menari latih menari untuk persiapan menjadi geisha disinilah channel non-verbal visual channel yang mendukung pemahaman pemirsa we sell our skills not our body jadi ini mungkin yang sebelumnya itu yang saya pahami geisha itu mungkin orang yang itu sebelumnya itu wanita yang kurang apa namanya yang memiliki sense negatif di pikiran saya sebelumnya tapi disini dibantah jadi saya akhirnya memahami kita kita selling our body kita sell our skin not our body untuk dipergimakan Kita kreasi... Kita kreasi lagi kejahatan dunia, 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 dunia. Kita kreasi kejahatan dunia. Dari adegan itu Kita diberikan sukuan sebuah kata yang mengandung unsur budaya Sehingga penerjemah tugasnya menjadi ringan Jadi penerjemahkan apa yang diucapkan saja Dan makna budaya itu sudah disampaikan oleh unsur-unsur penunjang yang lain dalam film Sehingga penonton dengan mudah bisa memahami Jadi begitu saja kira-kira ibu bapak Karena terbatasan waktu banyak yang saya skip Dan kalau misalnya ada pertanyaan saya persilahkan Waktu saya kembalikan kepada ibu ketua Persilahkan ibu Baik, demikian tadi presentasi Kalau saya bisa Terima kasih telah menonton! 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 Selam menonton! Terima kasih telah menonton! filmnya karena saya takut memori yang dimakan oleh file saya terlalu besar sehingga mempengaruhi presentasi sehingga saya cuma menunjukkan satu saja yang di atas tadi dan sekarang tentang misu wagi, kata budaya yang mengandung misu wagi nah dalam hal ini Sayuri diangkat sebagai anak didik oleh Mameha, salah satu Geisha senior dalam hal ini ada tiga orang dalam adegan yaitu Pangkin, Sayuri, dan Mrs. Nita disini saya tuliskan ujaran dari tokoh rumor has it ever since the prime minister wore a misu wagi, she's been rich kalau saya sebagai orang yang tidak mengerti bahasa Jepang, apa sih yang dimaksud dengan misu wagi nah kita lihat adegan selanjutnya disperjemahkan kabarnya sejak Perdana Menteri membeli misu wagi, dia menjadi kaya jadi misu wagi itu ditaruh dalam tanggap kecil nah kemudian pada adegan lain nah disini mereka sedang dalam perjalanan your precious attribute and what is that jadi yang tokoh si ini tokoh yang lebih senior mengatakan your precious attribute ini kemudian Sayuri menanyakan what is that digawab lagi your misu wagi nah terjemahannya attribute paling berhargamu apa misu wagi mu dalam kurung keperawanan mohon maaf saya hanya tidak bermaksud untuk apa namanya mengatakan kata kaku tapi itu data itu yang ditulis dalam perjemahan dan juga pada adegan lain ditunjukkan sebuah kui sebagai lambang kepada siapa misu wagi itu dipersembahkan sayangnya saya tidak sempat mengusuk-usuk kue itu tidak ada sebuah kue yang bundar begitu warnanya merah sebagai lambang siapa yang diberikan kue itu dia berarti yang diberikan misu wagi dari dari geisha itu dan orang tersebut langsung menjadi dananya dana itu pelindung atau dana titip orang yang menjadi bosnya sepertinya complicated ya ada kata budaya seperti itu cuma sekali lagi dalam hal ini pembuat film sangat sangat lihai ya untuk menghindari kebingungan dan juga penerjemah juga lihai untuk menjelaskan budaya apa namanya aspek istilah budaya yang sedemikian sensitif dan juga tidak plasim bagi orang dari negara lain berikan tanda apa namanya kata dalam turun nah itu misu wagi mohon maaf pak waktunya sudah habis kata terimakasih ingin terimakasih baik baik Terima kasih. 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 Terima kasih.